ini rahasia ini sumpah ini mergok kita buat tentang itu dan mergok kita buat cerok gus mauludin, buatan kak onek ini saya itu buatan nanti kak onek ini tapi ini jen super rahasia oh jomu upla taplut isma'u kaulal ulama ada beberapa riwayat ini ku istami'u kaulal ulama tapi waladu saddiku kaulad ba'dihim ala ba'din kowe oleh ngurungokni kiai omongani oh boy tapi jangan sekali-kali percaya ketika dia mulai merendahkan kiai yang lain wes khusus kui skipen coba bahasan casah ini di skip ini super rahasia tenan ojok di ojok di inna lil ulamai asyad duta gayuran minat tuyus vizurubia ini kipu kiai sakwano sobo masyobah busro sobo jenek sobo jenek sobo mbah subro malisi gak apa li inna lil ulamai asyad duta gayuran watahasudat minat tuyus vizurubia kiai gui ojok mau percaya naliko mulai ngerasani kiai liyani sebabnya apa kiai antar kiai itu luweh gampang cemburu luweh gampang hasud tinimbang ingon ingone gus mauludin wadus wadus kitab ini kalau ngomong di kitab kalau ngomong di kitab ini bukan pendapat saya bukan tapi ulama kita mengatakan begitu semua yang terlontar dari mulut para ulama itu semuanya bisa kamu pegang apapun kecuali kalau dia sudah mulai rasan-rasan ngerasani merendahkan menjatuhkan kiai yang lain wanten kakakku lo kiai ahvas Faisal Totius wanten kiai Zeki Mubarak setoyobro masyayibro kiai yang kangkau lo muliakan baroh hadirin hadirat wabil khusus sahibul bed mas'ubat Alhamdulillah wanten siang pun ikau kita sakit pepanggian sakit silaturahim muki-muki muki-muki tetes pepanggian yang kang tipun ridhani kalian Allah subhanahu wa ta'ala tetes silaturahim yang kang mesmu'ah yang kang makbulah intullah subhanahu wa ta'ala muki-muki muki-muki acara wanten enjang menikau estu-estu tetes acara yang kang ngeremenakan dateng rasulillah muhammad sallallahu alihi wassalam kula ngabonten yang kangagung kerantan kula ni kunempetangi tetes buatan patek sadar kula ngebutan nginten ternyata tiangi sakmenten kadai dan alhamdulillah siang niki kula nge sakit panggian kalih kata rincang-rincang wanten kus mauludin malah niki wau kula ngebutan panggian kalian kus aitab ternyata beliaunya mau punya gawe kula tiring angsal zakate kuten mungkin kula dukung kukuloniku aslinya buatan patek seneng enek kus nyalon biasanya gak patek metu sotakoy sebabnya kus itu wong kula ngek gus mas alai sukeng rawuh ramai alih kula ngek gus ya rada setengah kiai kula ni biasanya nompok buatan biasa ngetok ni lakulau beti ngekoncok kula ni mbasan pengen duwe gawe ya tetep duwe ga ya nompok ga gelem ngetok ni lagi aku kan ya bahaya nanti kalau ya terserah jenengan lah merkoan sekedar selamat menikmati Terima kasih. 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 dihendari malahan duitnya tidak sepiro masalahnya luar biasa iya malah dihendari banyak 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 panganan tahlil banyak panganan manakib banyak panganan maulidir rasul sallallahu alaihi tenan pak luar biasa tenan luar biasa tenan pak bahkan di nabi istimewa tenan bahkan di nabi jauh pos yang paling top akrabil wasail ilallah subhanahu wa ta'ala bahkan di nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cara kita untuk memiliki kedekatan dengan Allah paling efektif dengan cara kita membangun kedekatan kecintaan kepada bahkan di nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadun dhikruhu ruhun liangfusina gusti kanjeng nabi muhammad dengan membaca solawatnya saja mampu membuat ruh kita membuat kita ini berharga di hadapan Allah bi-barakati kat serati dhikri sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadun syukruhu fardun alal umami saya tahu kenal orang jadi imam bushoiri gak saya tahu kurungu burda gak burda kau tahu burdahan gak tahu ketua NO ini yang tanggung jawab kudu ini gak ada masaya-masaya guru-guru sampean gaya-gaya sampean kemudian tidak hafal burda bahkan beberapa tahun yang lalu saya pernah mendengar romo kiai sayyid agil sirot mengatakan wong gaapal burda haram jadi pengurus NO kira-kira 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 jadi pengurus-pengurus kira-kira kira-kira pengurus kira-kira kira-kira apa pengurus mesti asyad apalan ya muhammadun syukruhu fardun alal umami siapapun diantara kita wajib fardu kudu matursun kambik gusni kanji nabi muhammad sallallahu alihi matursun jadi bahagiannya ini penting bahagian ini penting lho innal farah bi sayyidina muhammad matlubun bi amrin syar'in sama yang meru bahagia akan bahkanji nabi demen bahkanji nabi seneng atini padeng bahkanji nabi itu perintah quran pak kul bifadlillah wabirahmatihi fabidhalika fal yafrahu bahkanji nabi ini aynul fadl wa aynul rahmah jadi awai dewe kudu iso demen kudu iso padeng kudu iso seneng kelawan kanugrahani Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkanji nabi ini ku aynul rahmah jadi melu seneng super penting melu maulidan demen-demen bagus bagus sekali insya'Allah mungkin-mungkin bahkanji nabi remen kali kita sedoyok setelah tenang maupun kaji nabi ini ku super remen tapi kaji nabi kalau tak seemot kaji nabi naliku Allah subhanahu wa ta'ala nurunakan ayat nabu nang waduhayu walasufa yu'otika rabbu kafatarto kamu akan diberi sesuatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kamu akan puas jawabannya kanji nabi nabu saya tidak akan pernah puas kalau ada satu dari umat saya kemudian ada di neraka kuloniku maram namun sedoyok umat kulon kita masuk sebutan jelas sebutan jelas ke awal diwengat ojo sampai melebub nerokok tenang maupun santai maupun panceng umati umatun marhumah sementing soal umati umatun marhumah dari kanji nabi umatunya panceng gawan bayi diwlasi pengiran bahkan tetap kulukuburoha bidunubihah awadunya mati dikodosoh sangunnya awadunya mati kudusoh tapi wajtah rujumin haladunubah alihah tapi ketika kita dibahas oleh Allah dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak kodosoh yumahhaswa alihah bisdifaril mu'minin alaha merga apa merga semuanya jika telaten jaluk nisepuro yang semuanya semati masih kadang-kadang yang musuh makanya sampai itu dikonggirkan musuhan tidak gunanya plus sampai itu bengkerengan tidak gunanya plus podoh-podoh syahadah pengirahan podoh nabi podoh koran podoh caranya sholat podoh sama musuhan tidak gunanya plus plus tidak manfaat makanya kiyai sedangkan adu 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 kiyai kak ngongkong awal tidak demen dari orang kiyai kak ngongkong awal 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 bercoy ah sama ngaji asluku lifah adu dunia wal akhirah enama huwa al jahlu semua muara kehancuran yang ada baik itu urusan dunia wiyah ataupun ukraw wiyah urusan dunia akhirat itu urusannya masalah goblok apa itu dipaca kiyai terus mesti pinter tidak iso pak ya goblok goblok kaya pak apa kiyai 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 mendapatkan guru-guru yang luar biasa bapakku lalu kusandri mbak telhar waktu cengol kiyai 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 anak kiyak kuyk kuyuk kiyai bodoh ya bodoh alright artinya sudah lah tapi ngapain ini rahasia ini sumpah ini mergok kyi kuyob itu mergok kuyot gus mauludin buatan kak nek ini saya selesai buatan nanti kan enih tapi ini super rahasia aja mau lata pelute isma'u kaulal ulama ada beberapa riwayat ini ku istami'u kaulal ulama tapi waladu saddiku kaulad ba'dihim ala ba'din kowe oleh ngurungokni kiai omongani oh boy, tapi jangan sekali-kali percaya ketika dia mulai merendahkan kiai yang lain us khusus kui skipen corobah sencah saya ini di skip ini super rahasia tenang ojok di ojok di inna lil'ulamai asyad dutaghayuron minat tuyus fizurubiah ini kiai sakwono masyombah busro bapak muncul ini mbah subro malisi gak apa inna lil'ulamai inna lil'ulamai asyad dutaghayuron watahasudat minat tuyus fizurubiah kiai kuwi ojok mau percaya naliko mulai ngerasani kiai liyani sebabnya apa kiai antar kiai iku luweh gampang cemburu luweh gampang hasud tinimbang ingon ingone gus mauludin wadus wadus yang galak galak yang kandangi iya pak lho kalau ngomong kitab nih kalau ngomong kitab nih lho saya situ malik bin dinar komentar ini yukhadu bikowlil ulama'i wal qura fi kullisye kitab ini kalau ngomong ini kitab kalau buatan buatan ngarang maksudnya ini bukan pendapat saya bukan tapi ulama' kita mengatakan begitu yukhadu bikowlil ulama'i wal qura fi kullisye semua yang terlontar dari mulut para ulama'i itu semuanya bisa kamu pegang apapun illa kaula bak din fi bak din kecuali kalau dia sudah mulai rasan-rasan ngerasani merendahkan menjatuhkan kiai yang lain iya pak lho bener ngerti kata kok kudu santri kudu bodo-bodo kudu bodo-bodo santri ini bener ngerti bahwa dati kiai abot tenang dan diantara abot dati kiai kui menjogoh hati untuk kemudian tidak memiliki kehasut tidak memiliki peteng kambek kiai yang lain lho iya korah makanya jenengan sebagai umat tenang saja tenang saja kulon itu beberapa waktu yang lalu lho saya itu pun tak samaan Arab di luar gagiran antara ini biya ulama'i itu bukan perbedaan pendapat itu hanya perbedaan pendapatan saja masya Allah ini kok positif samaan samaan tahu teman Gus Mauluddin ngegeri wong tidak mungkin kalau Gus Mauluddin montari api lho iya korah sembarang kali repena dua penginapan waduh seake aman aman corok Gus Mauluddin kok tumpahannya supra lho mulai matu deh iya korah al-khalifah umar bin abdul aziz fi awali khutbatihi ba'da angkana khalifah apa yang beliau sampaikan apa yang beliau bidatokan inna hadihil umah yani umah muhammadiyah gitu umah muhammadiyah umat ibah kaji nabi Muhammad lam takhtalif fi rabbiha wala fi nabiha wala fi kitabiha umat ibah kaji nabi tidak akan pernah centang berenang geger beda pendapat urusan pengirahan pengirahan ini tetap Allah azza wa jalla nabi ini sobo tetap bah nabi Muhammad anggur maulud ya teko bodo-bodo teko wala fi kitabiha kitabnya apa tetapan al-kur tetap al-kur'an yang hari ini ternyata ada khutmil quran muka-muka waduhi itu baru kayak khutmil quran loh gitu itu mau hataman sama nabi sako wah bagus man syahida khutmat al-kur'an karena kaman syahida karena kaman syahida al-ghani mahina tuqsan sampeyanku nekani hataman al-kur'an itu koyok sampeyanku nekani pembagian jarahan perang wes ganjaran top top kecuali apa manih aku kucuali apa manih sama mekaniket awal man syahida fatihah tal-gitab ga naga man syahida fathan visabilillah sama nih mulai awal wes tako gini di wocok fatihah pertama sampe mari ya wes tam saya ga umumnya naik lu melu baro kaya sampe aku aku gung tangi mau ga aruh aku mau cerita apa sampe lali nabi kor'an nabi pengirani tapi umat ini sangat mudah dipecah sangat mudah geger mesti urusani ujung-ujungnya fidanani riwat duwit pamra udah sampe rungokno pak rungokno nanti bapak mau buah beri 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 oke cocok buatan cocok cocok wajib cocok nah kes mau lutin ya aman angel konehasut montore penak aman aman keindilah lah biar Allah ta'ala beliaunya tidak begitu sehat jadi tenang saya gak menikmati ya penak saya sewehat tapi gak patah lari sepenuh ya kira acaranya loh positif tenang jeningan sebagai umat tidak perlu panik ketika ada satu kelompok dari kalangan para santri atau apa kemudian mulai mencemoah kelompok yang lain saman langsung ileng omonganku ya ini mesti ujung-ujung duit itu asli gak semata-mata urusan duit ya santri umat pengikut panggung itu kabeh dunia itu kabeh duit paham gak safa'atim bahkan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam tenang pak bahkan nabi ini masih umat-umatnya gak jelas gak jelas kayak awal diri ini panggung demen ma'awun ini ada hadis jadi asli gak patah oleh di tapi tetep enak ini ma'awun harapnya apa sama kakek bocoran tenang aku ya asli super bodoh pak bedanya aku kadung kecelok kiai asli bodoh asli bodoh artinya keinginan-keinginan busuk itu sama-sama punya kita aku rhodok kakrim mergok ini kan gak patah pantas ya makanya aku mbak ya alimoh kan pacarannya panjang kiai aku gak sanggup aku pekerbong ini habis kadung jadi kiai hiburannya terbatas gak cocok gak masuk dawih kan nabi makanya awak gak usah mententeng temen-temen gak usah ini santri-santri alumi-alumi kak jaluk kabeh alumi-alumi semuanya mizannya adalah keilmuan timbangannya keilmuan ojok mententeng temen-temen ojok ngotot temen-temen terkait apapun terkait apapun terkait cara dakwah terkait kamu menegakkan menegakkan satu kebenaran ketika kamu melihat ada seseorang kemudian mengajak kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi dalam prosesnya kemudian dia itu mencacimaki ngamuk-ngamuk nesu kabeh kleru kue kabeh kleru itu semua bohong itu haram nerokok 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 saman gak perlu ngomong oh itu betul gak perlu karena itu memang aturannya agamanya panjang ngonok wipa nyapo ngotot ngotot saman nyapo ngotot ngotot seorang seh abil hassan asyadili saja mengatakan bahwa orang yang ingin ngonok tidak masyad belas orang ingin bahkan di nabi muhammad ketok di syafa'ati jadi tenang apa yang lakukan apa apa pokoknya telah istighfar insyaallah di ngabur di syafa'ati syafa'ati di ahli kabairi min umati syafa'ati kan di nabi semoga kita mendapatkan syafa'at rasulillah muhammad sallallahu'alihi mc-mc kan pidato itu diberikan kepada siapa kepada orang-orang para pelaku dosa-dosa besar tapi terus mau ngelakuin oh aku ngelakuin dosa gede gak lakuin oh gudul mu cepat oh jadi umat yang repoti sudah dari ini semampu kita semampu kita kita maksimalkan untuk bisa lirakan kanji nabi tapi ketika kanji nabi melarang kita juga semaksimal mungkin untuk mencoba menjauhi kalau waw dalun aku tengawi tengawi aku ditangklet di gos cara nih ikhlas aku beripun wah gak aku gak ikhlas sementing budal amat ngomong ikhlas ini apa mari misalnya saya jujur sampai ada takmir masjid ngomong masjid kita akan kita renovasi akan kita bangun ulang karena masjid ini sudah terlalu lama sudah tidak nyaman tidak aman ayo kita bangun ngomong ikhlas wargane modern gak ikhlas saya ingin sama jadi takmir kira-kira seneng disumbang seket juta gak ikhlas sampai seket ewa ikhlas tetap ditulis lah pengirahan ini mau jembar pak nyapo langsung dihisap kan sama Allah ta'ala kowe nyumbang masjid pamer pamer kowe aslin kabotan tenang kowe ngetok duwe seket juta nyapo panggah mok ni kowe ngetok ngetok nge diregani masyarakat mu kowe ngetok nge 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 dh masyarakat mu jawabannya kok misalnya aku ditakok ingin pangeran kak jawab ya Allah kulo ini kulo tas ermen arto duwe ini kukul matus kangelan tapi kulo tetap naliko timbalan jenengan berbunyi di otak saya di telinga saya tetap kulo paring padahal kulo eman maksud pengiran gak melas ya kowe naliko sholat duher nyapo kok jik keringan kentang kowe mengadep aku kok jik keringan kentang kulo ini yang biasa kulo ini penguripan kulo niku donyo kulo niku kulo kulo donyo kulo 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 keluarga kulo dalam situasi donyo dikipu di masjid ngelakuin shalat apa jamaah masuk kepikiran kentang kan luar biasa kak gemtiang kak kus kulo oke kak sepura mesti orang sampai terima petani kentang masuk kus sepura ya ya kecuali belantik kentang beda mana beda mana apa penguripan untuk memaafkan kesalahan kesalahan tolol kita apa ini shalat males jawa jawa tegas males budal budal top top malah tetap menulis masih catatan dibawah buatan patek khusuk gak masalah sepenting budal sekarang tolol apa tidak sudah diperintah Allah ta'ala diwarai kaji nabi diwarai kambik porok konsalat dan sudah diberikan beberapa ancaman-ancaman terus panggah budal catatan gak enek belas kan lumayan enek catatan kemudian kita perdebatkan iya tapi kan budal pengirahan jeneng kan perso kita terlahir di di adem banget kita tak sebuah apa saya pribadi saya pribadi jadi orang yang tidak makro tidak berbicara 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 saya langsung berbicara saya tidak berbicara saya berbicara saya berbicara awak mau mambengi diomongi sampai bujumu pak anak SS yang bayar sekolah bapak pilih ini awal itu pas mepet situasi ini abut itu melu maulidan itu menyumbang maulid insyaallah di kantor barokah sama sih, saya tidak cerita saja saya amin, saya ingin menghidupkan saya ingin menyebabkan saya, saya ingin menyebabkan saya ingin menyebabkan saya ingin menyebabkan, asli ini ikhlas murah saya ingin menyebabkan, saya ingin menyebabkan situasi saya tidak menyebabkan dua-dua tagihan saja, termasuk kebutuhan-kebutuhan keluarga setelah itu, saya ingin menyebabkan dua orang-orang yang berpuluh, orang yang berpuluh, orang yang berpuluh, orang yang berpuluh, orang yang berpuluh asli ini kan ya abut ya berapa? naluri ini abut berapa? terus saya ingin menyebabkan kisah masalah keikhlasan tidak penting plus budal saya ingin menyebabkan bagi sick- foolish saya ingin menyebabkan waya itu saya mesti menyebabkan saya ingin kisah karena saya nak selesai pengirat ampun iya ya oke, masuk matur saya ingin mengirat merahkut, itu luar biasa kebunan panasnya, maksudnya ketambahan aku kesannya tambah panas, kan buatan perlu pun tahu kalau aku tidak melebat maupun lolos, apa yang rencana aku jawabkan dengan rp pengirannya, tenang ya, ya rencana kalau masalah akhirnya, Allah waklam, kalau rencana, apa yang aku tapi aku ini santri ya, tukang ngaji ya, kalau dikisap atau diseksa ya disek dewe loh, jenikan semuanya belum selesai, kalau pun selesai, saat hukumannya pun selesai pun selesai, kaya-kaya itu, benar-benar kok cowok pat, tuh disek dewe mesti lah iya tuh, yak muru nabil makrof dan haunaanil mungkar, tapi iya falu nal mungkar, waya turku nal makrof, kaya wakil ini, tukang pidato ngalor ngidil mungkuh, sudah ada melesai, padahal aku gak api-api banget kan rusak, pengirannya langsung lebuk di neraka, disek dewe, jendungan jik wipet, kalau penting neraka, eksekusi, berkui, lolos gak cetwa, wede sana, kanteh ini kanteh ini pak, tenang aja tapi juga ngomong, muridku sampein sampein tak kaya malaikat, kaya muridnya sapa? yaya ali kulo santrini yaya ali kaisar, aman wes, aman, kowe tekan kini tau ngaji miksopo, kiai ali kaisar, aman orang aku yakin, yaya ali jawabannya, kulo nderek bapak alhamdulillah, lo nyapo, santai ahi, nyapo lathazalu kodama abdin yaumal kiyamah, hatta yusalaan arba masing-masing dari kita tidak akan pernah selamat dihadapan Allah, sampe kita lolos dari empat pertanyaan an umrihi fima afna, wa an jazatihi fima ablah, wa an ilmihi bimadha ahmilapi, huwa amalihi, min aynak tasabah, wa fima anfaqah sampein kabih kiri, seso bakal ini ngakhirati ditakok yuk pengirahan le ga percoba budal osik budal osik wistoh, sampein kulek percobaan biya aku, leks budal budal osik, moh monggo ikhlas kulo mugi-mugi khusnul khotimah lewe pertanyaan pertama, an umrihi pertanyaan pertama, umur saman dikei umur biro, mbah, jenikan yuswani binten mbah pitung doso gangsa bisa akan ditanya kamu saya kasih usia sampe 81 75 dan lain sebagainya mok gawe apa kalau damel tahlilan, kalau damel manakipan, kalau damel nyambut damel kalau damel ngopeni anak buju kalau damel bantu tiang oke, lolos bismillah wa anjazatihi fima abla saman mbiyen nyambut gawe utawa ngelakoni opo kok sampe awamu sampe boyoan kabe sikilmu sampe ngapal kabe itu mok gawe apa waw kula damel lelak kula penak awamu kok amin sambat boyoan nyapo kuh kula dolanan domino misalnya ngerti domino gak men? eh? ngertos? joker ngertos? wah, oke takoi ya abdarrahman al-kawser boyo munyapo nalikon yang donya kok melengkar gak jelas ngadu kui kula damel domino pengeran oke, lolos eh, kue duduk pengeran aja ngatur mau anggot waw kudulanan kertu mesti luwek elek diimbang awakmu gak mesti joker aku mah pengen ngawin cerita sikil katakoyul lamontoh ikiro-kiro ya kiro-kiro doai enik waw kudulanan kertu kudulanan joker ngerti joker gak amin? kertu? remi, remi oke ya dilanan remi eh, remi biasa seneng-seneng ambil kancah-kancahnya biasa kambik mbatin ya Allah ikulo wang-wang ikulo ya Allah wis tuwek-tuwek koyot masya Allah jik iso istiqomah jamaah mugo-mugo aku iso istiqomah koyok ngonokuin api indi kambik wang seng jamaah metu jamaah terus mbatin ya wis tuwek panggah domino karek mati neto ee dadak domino kiro-kiro ngerapai pengeran apa ini? saya kataku ee mulai bingung tau ee mulai bingung tau kata ee jamaah sampai domino apa ini? mesti ngerapain mulai bingung tau pak? makanya sudahlah kita diantara kita ini gak ada yang punya kemampuan untuk kemudian menghakimi siapapun pertanyaan berikutnya kuwe mbien duwe rizki kondilemugolek mok gawwe opo kuwe mbien duwe ilmu mok amal nekora pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat moga-moga kita semua diberi keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau terakhir kalau namun nyewon ganti sangat datang panjir dengan sudoyo supaya semuanya tetap aman tetap sae tulung kalau nyewon ganti sangat mugi-mugi datus jariah panjir dengan sudoyo putra wayah panjir dengan nek di usia-usia ngaji usia mondok tulung panjir dengan ngaji utawikan mondok ini mah gak akan tempuh di maun sementing muktabar sementing muktabar pondok monggo berikikan wadah misalnya sempaleng aging misalnya gak ada sekali beber misalnya atau manapun lah pondok-pondok yang ada jenengan paring ini berikut putra ini panjir dengan jenengan titip ini poro masai mugi-mugi datus jariah panjir dengan kuateng ngarsani Allah subhanahu wa ta'ala jariah paling efektif kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah anak-anak kita kalau nyewon ganti sangat ojo mekgur jenengan sekolah ini dok tapi tulung ini kun jenengan jak ngaji jenengan pondok ini muko-muko gelem dadi wong api dadi wong sholih sing amal api ganjarannya balik dateng panjir dengan sudoyo pun ngotem maun senaget lu atur akan ngapun jenengan ngagung akhiran walafu minggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh